Intro Tampak anak-anak yang merupakan perwakilan dari Kebupaten Cianjur dan Kota Cimahi tengah unjuk kebolehan dalam festival permainan dan olahraga tradisional di teater tertutup Dagoti House Bandung. Dalam acara yang digelar selasa 7 Mei 2024 tersebut, perwakilan dari Kebupaten Cianjur menampilkan permainan tari batok yang dikemas secara teatrika dengan menawan. Sementara perwakilan dari Kota Cimahi menampilkan permainan tradisional adu dogong. Permainan tradisional adu dogong khas Cimahi ini merupakan permainan tradisional yang saat ini hampir punah dan tidak ada lagi anak-anak yang memainkannya. Ahmad Syafi'i selaku Dewan Kebudayaan Kota Cimahi mengatakan, dengan ditampilkannya adu dogong dalam festival ini, masyarakat dapat mengenal kembali keberadaan budaya khas Cimahi dan agar keberadaannya tidak punah meski diterpah berbagai kemajuan zaman. Kami dari perwakilan Kota Cimahi dalam kegiatan festival keundinan tradisional olahraga tradisional ini, tingkat Jawa Barat ini, mengusung tema adu dogong, di mana adu dogong ini sudah sangat sedikit sekali yang mengena, tetapi kami berusaha untuk mengingatkan kembali dan melestarikan budaya permainan tradisional adu dogong yang berasal di Kota Cimahi. Terus, target kami sudah muluk-muluk bahwa kami tetap melestarikan kalau juara itu adalah bonguk, jadi kami akan tetap melestarikan apapun yang terjadi, permainan tradisional yang sudah hampir punah ini. Gitu kan. Festival permainan dan olahraga tradisional yang diselenggarakan oleh Dispora Jawa Barat tersebut, berlangsung dua hari, yaitu 6 hingga 7 Mei, dengan menampilkan berbagai permainan dan olahraga tradisional khas dari seluruh kabupaten kota di Jawa Barat. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Terima kasih.